Perlambatan ekonomi terlihat dari posisi utang luar negeri Indonesia yang turun pada kuartal ketiga tahun 2015. Berdasarkan data Bank Indonesia, pemirsa posisi utang luar negeri mencapai 302,4 miliar dolar atau turun 2,1 miliar dolar dibandingkan triwulan kedua tahun 2015. Secara tahunan, pertumbuhan utang luar negeri di Indonesia melambat dari 6,2 persen menjadi 2,7 persen. Pada triwulan ketiga ini, penurunan utang luar negeri ataupun ULN disebabkan karena adanya penurunan ULN swasta maupun ULN sektor publik. ULN sektor swasta turun 1,7 miliar dolar, sementara sektor publik turun 0,4 miliar dolar. Perlambatan ULN swasta tersebut disebabkan karena penurunan di sektor keuangan, industri pengolahan, dan pertambangan. Berdasarkan jangka waktu sisa, posisi utang luar negeri Indonesia triwulan ketiga didominasi oleh pinjaman jangka panjang dengan pertumbuhan 4 persen tahun ke tahun, melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 8,5 persen tahun ke tahun. Sementara itu, ULN jangka pendek hanya mendominasi 18,6 persen, sementara ULN jangka panjang sebesar 81,4 persen. ULN jangka panjang mendominasi utang luar negeri Indonesia sebesar 81,4 persen, sementara utang luar negeri jangka pendek hanya 18,6 persen. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Statistik Hendi Sulistiyawati menilai pertumbuhan utang melambat dan dinominasi oleh utang jangka panjang karena mayoritas perusahaan memilih membayar utang daripada membuka utang baru. Juga pertumbuhannya semuanya melambat, yang warna hijau ini kita lihat melambatnya sudah tumbuh negatif, utang jangka pendek. Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia lebih banyak membayar daripada mengutang untuk periode ini. Kemudian yang warna utangnya juga turun juga. Ya, utang swasta itu juga masih didominasi oleh utang jangka panjang. Utang jangka pendeknya 46,8, dari 46,9 turun sedikit. Utang jangka panjangnya turunnya cukup besar, ini dari 123 menjadi hanya 121,4. Nah, ini kita lihat pertumbuhannya, utang jangka panjang juga turun, utang jangka pendek turun. Bahkan penurunannya ini, yang warna biru ini, jangka pendek dimulai sudah tahun 2014. Kalau utang jangka panjangnya lebih ke belakang, warna satu tahun 2015, dia sudah mulai menukai ya. Bank Indonesia menilai perkembangan utang masih cukup sehat, namun otoritas moneter tetap mengawasi perkembangan ULN swasta. BI juga memastikan korporasi mematuhi aturan lindung nilai sesuai dengan aturan yang keluarkan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Laraza Anissa, Aris Tiawan, Metro TV Dari Jakarta, Laraza Anissa, Aris Tiawan, Metro TV